Ritual Unik 5 Aktor Korea Saat Beradegan Ciuman, Lawan Main Auto Nyaman Adegan ciuman jadi hal yang paling ditunggu-tunggu bagi para penonton drama atau film. Selain menjadi bumbu romantisasi, adegan ciuman juga kadang bikin senyum-senyum sendiri. Tapi beda halnya dengan para aktor berikut yang mengakui bahwa adegan ciuman adalah adegan menegangkan. Mereka punya ritual tersendiri loh. Simak ritual unik aktor Korea saat beradegan ciuman agar tidak grogi berikut ini. 1. Kang Hanel Aktor yang menyabet gelar best aktor dalam Baek Sang Arts Award 2020 beberapa waktu lalu memiliki persiapan yang cukup unik sebelum beradegan ciuman. Salah satunya saat ia membintangi drama When the Camellia Blooms 2019 bersama dengan aktris Gong Hyo Jin. Dalam drama tersebut, adegan ciuman Yong Sik dan Dong Baik langsung dibanjiri komentar fans. Menariknya, dalam sebuah episode Happy Togetter 3, sang aktor pun sempat mengungkapkan bahwa dirinya selalu mengunya permen karet sebelum syuting adegan ciuman. Hal itu dilakukan agar mulutnya tidak bau dan kebersihan giginya tetap terjaga. 2. Park Bogum Aktor Korea yang satu ini tergolong jarang memperlihatkan adegan berciuman di drama, tapi tetap saja sekali melakukannya bisa membuat para penggemar Park Bogum sangat heboh. Salah satu adegan yang menunjukkan dirinya berciuman yakni dalam drama Reply 1988-2016 dengan Hyeri. Sama seperti Kang Hanel, Park Bogum juga mengkhawatirkan bau mulut dan kebersihan giginya. Aktor berusia 27 tahun ini mengatakan bahwa dia menyikat giginya beberapa kali dan minum banyak air sebelum syuting adegan ciuman. 3. Jo Joom-suk Sebagian drama Korea yang dibintangi Jo Joom-suk selalu membuatnya harus melakukan adegan ciuman dengan lawan mainnya. Selain bisa memancing emosi dan tawa penonton, aktor ini juga bisa membuat penonton terbawa perasaan saat dia tengah berciuman dengan lawan mainnya. Ia pun mengakui bahwa dia mencoba untuk menjadi perhatian sebanyak mungkin dalam hal ciuman. Sebelum beradegan tersebut, persiapan yang dilakukannya pun sama dengan Park Bogum yakni menyikat gigi. Menurutnya, menyikat gigi itu lebih baik daripada makan permen penyegar. 4. Lee Won Ge-un Lee Won Ge-un mulai populer ketika membintangi drama Cheer Up 2015. Pria 29 tahun ini juga kerap disamakan sebagai visual lain dari personel infinit yaitu L alias Kim Myung-su. Dua tahun sebelum berakting dalam Cheer Up, Lee Won Ge-un sempat membintangi drama Passionate Love 2013 dengan So Hyun. Berbeda dengan Jo Joom-suk, aktor berusia 29 tahun ini justru senang makan permen sebelum melakukan adegan ciuman. Tidak hanya itu, dia juga suka berkumur dengan obat antiseptik agar napasnya segar dan sang lawan main merasa lebih nyaman. 5. Yu Ye-on Se-ok Yu Ye-on Se-ok membuat penonton terpukau berkat aktingnya dalam Hospital Playlist 2020. Dalam drama itu, adegannya saat memerankan Dr. Ahan mencium Dr. Yang Gye-owul, Sin Hyun Bin, sesaat setelah sang wanita mendeklarasikan perasaannya membuat hati penonton ikut berbunga-bunga. Dalam Happy Togetter 3, sang aktor sempat mengungkapkan bahwa dia pernah membawakan anggur di lokasi syuting untuk membuat suasana romantis dan adegan ciuman terasa lebih nyata. Menurutnya, dengan cara membuat suasana terasa lembut dengan menyiapkan sebotol anggur agar chemistri antara dia dengan lawan mainnya terjalin begitu kuat. Dengan begitu, adegan ciuman akan terasa nyata dan berapi-api. Terima kasih telah menonton!